Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat youtube sekalian semoga disuruh hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat disini cuaca baru saja selesai hujan baru saja selesai hujan lebat dan kita baru keluar mengokulasi dan sekarang cuacanya sudah panas jadi kita membuat lagi pekerjaan kita setiap hari di tempat kita ini yaitu membuat bibit durian yang unggul atau mengubah bibit durian yang masih dari biji menjadi bibit durian yang unggul dan sekarang ini kita mengokulasi memakai jenis durian jawi king tentunya kawan-kawan sekalian sudah tahu cara ini dan sudah bisa berhasil dan sudah mempraktikannya dan berhasil dan bagi kawan-kawan yang masih gagal yang ingin membuat bibit durian sendiri yang ingin menjadi petani durian saya buatkan lagi videonya kepada kawan-kawan sekalian yang masih gagal ya yang belum berhasil membuat bibit durian ini dan pakailah cara yang saya pakai disini ya cara opulasi atau cara tempel mata tunas oke langsung saja kita akan kita akan memulaikan video ini dengan membuat sambungan atau mengubah durian yang masih dari biji yang biasa orang bilang sedeling ya ini bibit durian yang masih dari biji atau sedeling durian atau batang bawah durian ini ya masih dari biji dan ini kalau dibiarkan ditanam dari biji dia lama sekali berbuahnya kawan-kawan jadi kita akan mengubahnya menjadikannya bibit yang unggul menjadikannya pohon durian yang unggul yang akan cepat berbuah dan buahnya tentu berkualitas ya kawan-kawan oke langsung saja seperti biasa saya akan buatkan tutorialnya kepada kawan-kawan sekalian terutama yang masih gagal ya yang masih pemula silahkan disimak video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa paham dan tidak gagal lagi dalam membuat sambungan dengan cara ukulasi ini oke yang pertama kita lakukan adapun alat-alat kita kita memakai pisau ya kawan-kawan pisau dan plastik untuk mengikat itu saja alat-alat kita dan kita ada interest ya dan interest inilah yang akan tumbuh besar ya yang interest ini kita ambil dari pohon durian yang sudah unggul yang sudah pernah berbuah ya jadi inilah yang akan kita jadikan bibit durian yang unggul jadi langsung saja kita akan memulai memulainya kawan-kawan oke pertama kita akan membuka kulitnya ini cara yang paling mudah yang membuat bidurian dengan cara ukulasi ini tinggal kita kopek saja kulitnya ya kawan-kawan jangan sampai gambium atau kayu yang di dalam ini kotor ya kawan-kawan atau terkena tanah oke kita potong dan kita sisakan sedikit untuk menopang interest yang akan kita pasang dan kita ambil mata tunas ya ini mata tunas yang kita pakai ini walaupun besar ini masih bisa ya karena dia belum pecah mata tunasnya masih bisa kita ambil ya kita memakai satu mata tunas saja kawan-kawan ini cara saya mengambilnya ya nampak kawan-kawan kita akan buang kayunya ini kita akan lepaskan kayunya karena kita hanya memakai kulitnya saja seperti ini mudah sekali melepaskan kayunya ini dan kita potong bekas tangan yang kita pegang tadi dan kita tempelkan saja disini oke sudah pun selesai kita memotong kulit dari interest yang lebih ke atas tinggal kita mengikatnya ya kawan-kawan kita ikat saja dari bawah ke atas dengan cara tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor ya kawan-kawan ku oke kita ikat dari bawah dan kita akan melewati mata tunas ini ya kawan-kawan ku tidak apa-apa terkena air terkena panas ini aman kawan-kawan ya kita ikat sampai penuh oke sudah pun selesai inilah mudahnya membuat bedurian ini kawan-kawan ku ini jadinya ya mata tunasnya ini kita tidak tutup jadi ini tidak akan masuk air ini kawan-kawan ku karena kita menaruh bibit ini di tempat yang terbuka tanpa naungan ya di tempat yang terbuka seperti ini dan ini memang kita harus biarkan terkena sinar matahari secara langsung ya semakin dia terkena sinar matahari maka semakin besar persentase keberhasilan kita mudah sekali kawan-kawan ya cara ukulasi ini oke kita buat lagi disini kita membuat ukulasi di atas gelangnya ini ya di atas bongolnya ini kawan-kawan ku kita membuat ukulasinya boleh juga di bawah ya kalau kita mengbiasa di bongolnya pun bisa kita pakai cara ukulasi ini dan inilah cara yang mudah membuat bibit durian atau mengubah sideling durian yang dari biji ini agar cepat berubah tujuan kita ini agar durian yang kita tanam cepat berbuah kawan-kawan ku ini dalam masa 4 atau 5 tahun ya 4 tahun sudah berbuah tergantung perawatannya kawan-kawan ini caranya sangat gampang sekali ini saya sangat sarankan sekali pada pemula untuk pakai cara ini karena cara ini mudah sekali dan ini presentasinya sangat tinggi sekali opulasi dengan cara tempel mata tunas ini pada durian ini dan ini bisa juga pada tanaman buah yang lain cara ini saya juga pernah memakai cara ini pada mangga ya pada mangga pun ini mudah sekali berhasilnya oke mudah sekali kawan-kawan ku mudah dan cepat ya cara ini dan buka kulitnya potong kemudian ambilkan mata tunas ini mata tunas yang kita pakai kemudian kita lepas kayunya ini jenis jawiking kita mengubah durian yang dari kampung ini ada durian lokal ini kita akan ubah menjadi durian unggul jenis jawiking dengan teknik ukulasi atau tempel mata tunas silahkan selesai kawan-kawan ku dan cara ukulasi ini terbukti presentasinya sangat tinggi ya kawan-kawan dan di belakang kita ini kita akan lihat yang sudah satu bulan ya ini di bakang kita yang sudah jadi seperti ini di kawan-kawan ini yang sudah jadi ini berusia satu bulan ini jenis musangking jadi nah ini ini plastiknya sudah boleh kita buka kalau sudah berdaun seperti ini boleh kita buka plastiknya tapi disini kita menunggu biasa satu jengkal baru kita buka plastiknya oke lah kawan-kawan ini saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like di komen dan subscribe sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh